Sudah hampir tiga minggu banjir belum juga surut di perumahan Pelangi 2, Kecamatan Gandus. Kondisi ini membuat warga terganggu dalam menjalankan aktivitasnya. Banjir di perumahan Pelangi 2, Kecamatan Gandus memasuki pekan ketiga dan hingga kini tidak kunjung surut. Banjir ini disebabkan oleh luapan air sungai Musi yang sedang pasang serta tidak adanya kolam retensi. Disampaikan oleh Ketua Perumahan Pelangi 2, Muhammad Arsa. Ketinggian air akibat banjir sudah hampir selutut orang dewasa. Dan banjir di perumahan Pelangi 2 baru di tahun ini terjadi yang paling parah. Untuk dari pemerintah belum ada Pak ke sini Pak? Untuk sementara ini belum ada. Memang untuk banjir di RSI ini memang setiap tahun terjadi atau memang baru kali ini Pak? Baru kali ini, baru kali ini yang terjadi seperti ini. Yang paling parah baru kali ini ya Pak? Hendra, salah satu warga mengatakan merasa sangat terganggu dengan kondisi banjir ini terutama untuk anak-anak pergi ke sekolah dan akses jalan yang menjadi terhambat. Ditambahkan oleh Hendra, dirinya berharap agar pemerintah segera mencari solusi terhadap banjir agar masyarakat bisa kembali menghuni rumah mereka dan beraktifitas normal. Dengan adanya banjirnya ini Bu, merasa terganggu? Sangat terganggu sekali. Untuk anak sekolah kan susah akses jalan teman-teman Cak ini. Apalagi banjirnya sudah sampai pinggang. Itu untuk harapannya dengan pemerintah ke depan? Harapannya pemerintah bisa bantu untuk jalannya solusinya bagaimana. Biar kami warga sini kan bisa beraktifitas dengan keluasa. Kalau ya Cak ini ya bagaimana? Rumah juga bisa ditunggu. Ilham Wahyu di PAL TV